Segini banyaknya orang, kakak ada yang nyelangin gua, ngakitin semua, ngakitin semua. Satuk kala Nabi Ismail sedang lucu-lucunya, itu datang teguran dari Allah. Melalui mimpi, di dalam mimpi Nabi Ibrahim ditegur, Ya Ibrahim, uffi binudrika. Ibrahim, bayar nazarmu. Dulu pernah ngomong apa? Jangankan 300 ekor ontak, 1000 kambing. Sekarang kau punya putra, laksanakan nazarmu. Sembelih Ismail. Ujian begitu besar yang dihadapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Baru punya keturunan anak sematawayang, tapi diperintahkan untuk disebelih. Nabi Allah Ibrahim berpikir, berturut-turut ini mimpi, apa benar ini datangnya dari Allah, atau memang benar ini datangnya dari setan? Ternyata benar itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kau muslimin dan muslimat yang berbahagia. ketika itu Nabi Ibrahim mau tidak mau dengan keimanannya yang begitu besar, dengan kebesaran hatinya yang luar biasa, perintah Allah dijalankan. Tadkala Iblis tidak senang melihat orang yang imannya kuat. Tadkala itu Iblis tidak senang bahkan benci dengan orang yang imannya kuat. Datanglah Iblis kepada Nabi Allah Ibrahim. Apa kata Iblis? Ibrahim, Jangan kau laksanakan perintah menyembelih anakmu itu. Karena Allah tidak senang kalau kamu punya keturunan. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Iblis, ini urusan saya dengan Tuhan saya. Urusan saya dengan Allah. Tidak bisa kau melarang. Mindir! Akhirnya, Nabi Ibrahim lulus ujian imannya. Iblis pun tidak tinggal diam. Bapaknya tidak kena, datang dia godain kepada istrinya. Datanglah yang namanya Iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu anakmu mau dikemanain itu Ismail oleh bapaknya, oleh suamimu? Saya tidak tahu. Anakmu itu mau disembelih. Apa kata Siti Hajar? Mau disembelih? Kok bisa begitu? Itu perintah Allah. Kata siapa? Kata Ibrahim. Apa jawab Siti Hajar? Iblis, kalau memang itu perintah Allah, jangankan anak saya Ismail, saya istrinya siap disembelih juga. Luar biasa. Keimanan seorang istri Nabi Allah Ibrahim. Tidak kena digodat yang namanya Siti Hajar datang Iblis menggoda Ismail. Apa kata Iblis Ismail? Kamu tahu mau dibawa kemana? Tidak tahu. Kamu itu mau disembelih? Siapa yang nyuruh? Allah. Bapakmu yang menyembelih. Perintah Allah? Perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah, kata Nabi Ismail kecil, langsung itu idhab, ya lain, pergilah kau terkutuk. Kalau itu perintah Allah, saya termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa keimanan seorang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar. Luar biasa. Langsung kemudian, Iblis mau bicara lagi? Langsung Nabi Ismail mengambil kerikil, melemparkan itu yang namanya Iblis. Ditimpuklah Iblis. Iqhab, ya lain, pergilah kau terkutuk. Maka, terkenallah sekarang, menjadi rukun dalam ibadah haji, yaitu melontar zumroh. Hadirin kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Dari cerita ini, kita dapat mengambil kesimpulan, di masa pandemi, di masa susah ini, semua kita pasti merasakan imbasnya. Imbas dari PPKM, Pembatasan Perkumpulan, yang namanya kerumunan. Ini merupakan salah satu ujian buat kita. Kita dihadapkan zaman yang susah. Maka, ketika kita mau berkurban, ketika mau kita mengeluarkan sedikit dari harta yang kita keluarkan untuk orang yang butuh terhadap kita, artinya apa? Kurban merupakan salah satu alternatif. Islam mengajarkan untuk sama-sama saling berbagi. Maka, masih ada kesempatan buat diri kita yang berkelebihan harta, yang memang sudah mampu untuk melaksanakan kurban. Mari kita niatkan, mumpung ada kesempatan di hari, kedepannya masih ada hari-hari tashrik. Kita berkorban, memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Anfik mafil jaib, yak tiga mafil ghaib. Infakan yang ada di kantong kita, insya Allah, yakin akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarkan yang di kantong kita, akan datang kembali kepada diri kita. Ini makna daripada hari raya Idul Abha, pengorbanannya yang luar biasa, Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sampai-sampai, ketika itu Nabi Allah Ismail mau dipenggal, mau disebelih, langsunglah malaikat mengirim kambing gibas. Digantikanlah Nabi Ismail dengan kambing gibas, maka, diberikanlah keberkahan lagi. Nabi Allah Ibrahim mendapat keturunan, yaitu Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Artinya, tidak ada sesuatu yang rugi ketika kita mau berkorban. Mudah-mudahan kesempatan kita mumpung masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari, kita sama-sama merenungi diri kita. Insya Allah, niatkan seumur hidup sekali ketika kita mampu untuk melaksanakan kurban. Satu ekor kambing untuk satu orang, yaitu satu jiwa. Satu ekor sapi untuk tujuh jiwa. Maka dari itu, inilah makna dari Idul Abha. Di kesempatan ini, biasa orang memberikan sedekah di waktu lapang, tetapi kadang orang berpaling sedekah di waktu sempit. Padahal ketika kita waktu yang sempit, tempat yang sempit, suasana yang sempit, dalam keadaan susah, kita berikan sedikit harta kita untuk saling berbagi. Insya Allah, dengan kita berbagi, kita akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran A'udzubillahimina syaitanirrojim Fasallili rabbika wanhar Maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu Maka hendaklah kalian berkurban. Orang yang berkurban tidak akan mendapatkan kerugian. Tetapi diancam oleh Rasulullah SAW ketika kita punya harta yang lebih diberikan oleh Allah keluasan rizki tidak memberikan kurban Rasulullah bilang Siapa orang yang memiliki kelapangan harta tetapi tidak menyembeli kurban janganlah kau mendekati tempat solat kami. Artinya apa? Jangan sampai kita dijauhkan dari golongan Rasulullah SAW Hadirin kaum muslimin dan muslimat orang-orang yang berkorban dijamin oleh Allah Rasulullah SAW bersabda yang direwayatkan oleh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!